Intro Yo, what's up geng Jumpa lagi dengan gue Aris Pepadik Because Pep is our religion So temen-temen, hari ini gue bakalan Review liquid fucking donut Dari Juice Haven Liquid ini harganya 140 ribu geng, dan kalian bakalan Dapet dus Dan 1 buah botol liquid So temen-temen, langsung aja gue kasih liat Kalian tampak dekat dari Liquid The Fucking Donuts Blueberry So temen-temen, ini adalah Tampak dekat dari Liquid The Fucking Donuts Jadi di bagian depannya Kalian bakalan ngeliat dari logonya Si fucking donut, ada gambar donutnya Terus di bagian sampingnya ada komposisi Netonya 60ml Nikotinnya 6mg, dan ini adalah VG banding VG nya temen-temen Jadi liquid ini punya kekentalan Yang cukup kental Dan inilah logo dari Juice Haven Seperti biasa ada warninya Nah ini adalah Penampakan dari botol liquid nya temen-temen Jadi dia punya sticker yang lumayan cukup glossy Atau mengkilap Masih sama seperti di kotaknya Dan langsung aja kita kembali Ke layar utak Oke temen-temen, seperti biasa Kalau kalian udah liat tampak dekat dari Liquid The Fucking Donuts Gue bakalan langsung jelasin Setupan apa yang gue pakai hari ini Sambil gue ngebanjirin RDA Gue Jadi temen-temen, hari ini Gue pakai setupan kawat Dari Sender Peak Project Terus gue wicking pakai kapas atomics Ohm yang gue dapatkan adalah 0,20 ohm Lalu gue running di 50 watt Oke sebentar dulu Gue banjirin ini Supaya bener-bener banjir Dan liquidnya udah banjir, gengs So temen-temen, karena semuanya udah siap Langsung aja gue nyobain liquid Fucking Donuts Blueberry Dari Juice Haven Gila men TH-nya brutal banget So temen-temen, gue bakalan jelasin dulu Mulai dari flavor-nya Jadi disini saat gue inhale Gue langsung dapet flavor dari blueberry-nya Terus disusul dengan flavor dari donut-nya, gengs Si blueberry-nya ini Flavor-nya itu rasanya Blueberry manis Dan dia adalah sebuah selai Selai Jadi Bukan selai yang lembut, temen-temen Jadi kalau pas gue inhale Gue lebih Merasakan selai yang udah kering Jadi ibaratnya kalian makan donut Di atasnya itu ada selai blueberry Tapi selainya ini udah kering, geng Atau Dia ini udah lama ya Donatnya ini udah lama Bukan donat yang baru dicerupin Itu sih menurut gue Terus Si karakter dari donut-nya ini Rasa begitu lembut Dia punya Padatan rasa yang sangat bold banget Jadi Rasa dari donut-nya ini Lebih Tinggi Daripada rasa dari blueberry-nya, gengs Terus pas gue exhale Bentar gue cobain dulu lagi Jadi pas gue exhale, temen-temen Si rangkaian rasanya ini Dari liquid fucking donut ini Masih sama Dia masih ada blueberry Terus juga ada donut-nya Cuman bedanya, temen-temen Di akhir exhale gue Gue dapet layer Atau hint dari seres Seres yang pelangi Persis banget Kayak gambar yang ada di liquid ini Si seres Si seres warna-warni ini Menambah rasa manis Dari Keseluruhan flavor-nya, geng Dan menurut gue Si fucking donut ini Punya rasa yang simple banget Tapi Lumayan lah enak Menurut gue Namun, temen-temen Untuk dari segi tingkat manisnya sendiri Gue masih Berasa kurang Di sini Karena Tingkat manisnya Kalau menurut gue Tingkat manis yang pas itu segini Si liquid fucking donut ini Ada sedikit di bawah Dari tingkat manis yang pas, geng Jadi agak kurang sedikit Dan untuk Kebatasan rasa Menurut gue Ini udah bold Dia ini udah tebal banget Untuk dari segi flavor-nya Terus dari segi throat heat-nya Temen-temen Untuk liquid nikotin 6MG Dia bener-bener Mengcampur Nikotin 6MG Yang pure Jadi bukan Di bawah 5MG Atau 4MG Tapi dia bener-bener Nikotin 6MG Karena throat heat-nya Begitu gue inhale Dia bener-bener Kerasa Gemericik Menggekaruk banget Di tonggerokan gue Terus Sampai juga Ke dada gue Kalian bisa lihat Ekspresi gue tadi Pas nyobain liquidnya Anjir So temen-temen Langsung aja Gue bakalan kasih nilai Atau skor Untuk liquid Fucking donut Blueberry ini Gue bakalan kasih nilai 8,7 Kenapa? Untuk dari segi flavor-nya Kemudian throat heat-nya Menurut gue Ini udah enak banget Gue kasih nilai 8,5 Terus Gue juga cinggi jempol Untuk brewernya Karena gue dapet Botol kaca disini Terus lengkap juga Dengan dus-dusnya Temen-temen Jadi gue kasih nilai 8,7 Untuk keseluruhan Dari liquid The fucking donut ini So temen-temen Gue rasa sekian dulu Untuk video Review gue hari ini Sayang sekali Gue cuman sendiri Di video ini Karena gue gak bisa Ngajak temen-temen gue Mereka lagi ada Kesibukan masing-masing Minggu depan Gue bakalan kembali lagi Dengan video-video lainnya Like video ini Jika kalian suka Lalu share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe Ke channel Aris Pebade Apapun yang gue katakan Dalam video ini Semua opini gue Berdasarkan Real experience Yang gue dapatkan Ketika mencoba liquid ini Tidak pernah di-endorse Dan tidak pernah Dibayar sepeserpun Temen-temen So Sampai jumpa Di episode selanjutnya Di channel Aris Pebadek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya